sekarang kita lanjut ke tangan kita ke add kita bikinnya pakai cube ini kita terus ke edit mode kita mencet w cari subdivide kalau di blender titik 2.7 itu biasanya di pinggir kiri sini ada di bagian add dan subdivide kita number cutnya itu dijadikan 8 kali 8 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 nah ini 8 atas ke bawah 8, kiri kanan 8 ini number of cutnya 7 nah kalau sudah kita ketampak samping kita samain dulu ini lebar si tangannya biar gak nabrak mencet S terus Y kita ketampak depan lagi kita pindahin scale ketampak samping nah S Y buat lebar depan belakang ini samping kita bikin kita bikin rada jadi persegi panjang S Z nah ini rada gedein dikit S nah sekarang kita bikin jarinya kita select mencet C nah terus kalau gedein kecil selectnya yang ininya peletannya mencet scroll urus nah ini select ini bagian ininya jangan lupa ini di face kita di edit mode kita ke face ini C select nah udah gitu kita ke front camera terus kita extrude nah segini extrude segini tadi tuh bagian tengah tuh lebih panjang ya kita lepas dulu kita select lagi extrude lagi segini lah kira-kira terus kita bikin ini ya rada ramping si apa namanya dari ujung jarinya nah kita mencet extrude kayak tadi kayak bikin topi itu jadi E extrude terus S E terus S lagi E terus S lagi nah rada ramping ini set sama kayak yang ini cuman eh sorry ini sama ini pencet c nah ini panjang samain dulu segini lah oke terus C ini ini ramping lagi eh sama extrude sama scale extrude sama scale oke ramping lagi nah ini akan kurang lengkong nih nah kita bisa ininya select juga nih bagian bawah oke pada lengkungin gini aja mencet S mencet S gini sedikit lengkung lah ke dalam apa-apa yang gak sama juga ya minimal inilah bisa lah bikin tangan udah terus kita bikin yang ini si jempol kita ambillah segini tiga tiga face ini satu dua tiga face terus kita tampak ke depan eh surgery nah ini ambil face nah kita tambah ke depan kita extrude segini terus kita scale dikit biar ada ramping dikit kita extrude kurang gede segi kita rampingin dikit tambah tambah lagi wah panjangan segini terus kayak tadi extrude scale extrude scale extrude scale nah udah jadi nih sekarang kita ini pindahin kesini tangannya lihat sampingnya nah ini kurang gede kan sedikit masuk kita lihat beginilah oh gini gini kali ya oke nah ini kalau ini gue kalinnya buat sama bentukannya gak usah bikin lagi gue copy paste nah taruh sini copy paste terus gue rotate rz terus ini bikin min 180 terus enter nah enter jadinya kayak gini nah sekarang jadi set jadi sekarang kita warnain oh kalau enggak ini dulu di set smooth dulu object set smooth kita baru warnain warna hitam base base color dulu ya warna hitam warna hitam nah warnanya ini ini apa punggung tangannya kita ke klik objectnya kita edit mode nah kita select segini samain aja otakkan ini tuh nah udah selek ini pokoknya yang di select kayak mau di warnain di select dulu ini select terus thumb plus new assign sama yang tadi bentar hexnya berapa yang lain kayak yang tadi nah gini ini juga sama select dulu select ini select segini mencet C ya C terus select plus di ini bagian material properties plus new assign ya habis kalian ada ganti tadaaa selesai selesai untuk lighting paling bisa kalian lihat youtube youtube sebelah cari blender how to ini add lighting gitu gitu dan